Intro Pemirsa otak adalah organ paling rumit pada tubuh manusia dan terbagi atas beberapa bagian dengan fungsi masing-masing dan saling mendukung satu sama lain. Sebagai pusat kendali tubuh ini, otak menjadi organ sangat penting sehingga harus dijaga dengan baik agar terhindar dari sejumlah hal termasuk penyakit yang bisa membuat fungsinya menurun. Salah satu gejala yang kerap ditunjukkan saat otak mengalami gaguan adalah sakit kepala. Ya, sakit kepala adalah gejala umum terjadi dan bisa dirasakan oleh siapapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Nyeri bisa terjadi pada beberapa sisi atau tempat yang dikenal dengan nama berbeda yaitu migren atau sakit kepala sebelah, tension atau nyeri pada kening, tegang yaitu pada kepala belakang bawah, klaster yang bisa menggaguh mata atau bahkan seluruhnya. Pemirsa sakit kepala terkadang mudah meredah dan diobati. Namun, bila Anda sering sekali mengalami nyeri, bisakah ini tanda adanya kerusakan pada otak? Kita gali informasinya lebih mendalam bersama dokter di Studio Hidup Sehat berikut ini. Ya, pemirsa itu dia ya. Sakit kepala mungkin memang lumrah terjadi pada setiap individu. Tapi kalau terlalu sering atau ada nyeri yang berlebihan, ini patut diwaspadai. Tapi nyeri seperti apa nih dokter Heikal yang patut diwaspadai? Betul. Makanya penting sekali bagi kita untuk tahu nih apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan tentunya, pastikan ini bukan sakit kepala yang berbahaya ya. Nah, di tengah kita sudah ada dokter Nur Rahmawati, spesialis neurologis. Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter Heikal. Sehat dok? Sehat dok. Pagi dok. Sehat dok. Tapi nggak pusing, lihat dokter cantik banget dok. Aduh, aduh. Ini kita pusing ya dok, ini kepala ya. Dok, ini membahas sakit kepala dok. Jadi gejala yang cukup umum dialami siapa saja. Nah, ada yang mengatakan dok, kalau sakit kepala ini bisa jadi akibat adanya kerusakan saraf di jaringan otak. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta dok, dok. Tapi nggak usah khawatir berlebihan. Karena nyari kepala itu pada prinsipnya ada dua. Ada nyari kepala primer, artinya ini nyari kepala yang biasa-biasa saja, nggak berbahaya. Yang kedua, nyari kepala sekunder. Nah, nyari kepala sekunder ini ada beberapa tanda dan simptom ya. Salah satunya adalah nyari kepala pada usia lebih dari 50 tahun. Ini harus diwaspadai. Kemudian nyari kepala yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Nah, ini nyari kepalanya hebat sekali. Itu harus diwaspadai. Dan terlebih lagi, ada gangguan neurologis. Ada gangguan saraf misalnya. Kelemahan anggota gerak. Kemudian ada pelo. Kemudian ada gangguan penglihatan. Atau nyari kepala ini disertai muntah secara langsung gitu ya. Nggak pakai mual dulu. Atau mungkin ada gangguan memori atau gangguan bahasa. Sampai-sampai nggak sadar. Nah, itu harus kita waspadai. Dan kemudian kalau nyari kepala pada pasien-pasien yang memiliki penyakit sistemik lainnya. Misalnya nyari kepala pada demam. Atau nyari kepala pada pasien-pasien HIV. Ini kita perlu waspadai. Nah, tadi dokter bilang sakit kepala pada orang yang berusia di atas 50 tahun itu harus diwaspadai. Kenapa dokter? Ini karena pembuluh darah pada usia tua itu, itu cenderung lebih rentan. Jadi bisa saja pecah gitu. Oh, jadi ada benturan? Ya, meskipun tidak ada benturan bisa saja pecah dengan sendirinya. Apalagi kalau usia kepala lima itu mungkin sudah ada penyakit dasar dong ya? Benar, sudah ada hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Oke, baik dokter. Ini berarti harus waspadai ya bagi yang berusia di atas 50 tahun. Nah, dokter bagaimana kalau misalnya ada riwayat terbentur nih dokter? Ini katanya kalau sering sakit kepala setelah terbentur, ini pertanda ada cedera pada otak. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Oh, fakta. Jadi ini memang harus kita waspadai juga. Nyari kepala yang sering terjatuh, kemudian misalnya pada saat terjatuh itu tadi atau terbentur itu tadi ada gangguan-gangguan lain. Misalnya sempat tidak sadar, kemudian sadar kembali. Ini namanya gejala lucid interval, ini harus diwaspadai. Atau mungkin ada amnesia, gangguan memori sesaat. Tapi abis itu baik lagi, nah ini kita harus waspadai adanya kerusakan di otak. Jadi ini kita harus cek dokter. Jadi artinya kalau masyarakat mengalami trauma kepala, kemudian mengalami gejala tadi tiba-tiba amnesia, tiba-tiba tidak sadar, itu sebaiknya langsung ke rumah sakit untuk dicek. Untuk dicek. Paling tidak kita lakukan CT scan. CT scan. Jadi memang tidak bisa menganggap remeh dok. Iya, tidak bisa menganggap remeh. Dok, ini juga ada yang mengatakan kalau kerusakan pada otak dapat menyebabkan kesulitan menggerakkan salah satu anggota tubuh. Ini fakta atau mitos? Oke, ini fakta dokter Haikal yang tadi saya bilang bahwa nyeri kepala disertai gangguan neurologis lain. Salah satunya kelemahan itu adalah gejala nyeri kepala yang harus kita waspadai ya. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya otak itu punya fungsi satu motorik. Kalau kena di saraf motorik, misalnya ada tumor atau perdaraan yang kena langsung ke saraf motorik, maka terjadi kelemahan anggota gerak. Kalau kenanya di saraf yang sensorik, maka terjadi kebas sesisi atau kesemutan sesisi atau tidak berasa baal gitu ya. Bahasanya baal sesisi. Nah, itu bisa saja dokter Haikal. Misal, atau kena gangguan ke memorinya, otak yang bagian memori maka dia lupa-lupa. Itu juga bisa. Demikian dokter Haikal. Jadi, fungsi otak adalah motorik, sensorik, memori atau bahasa dan juga otonom. Otonom ini fungsinya untuk gangguan BAB, buang air besar, buang air kecil, kemudian juga berkeringat gitu. Oke dokter. Nah dokter, ini bagaimana dengan penglihatan dokter? Ini katanya kalau daya penglihatan mulai kabur, ini tandanya ada kerusakan pada otak. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, kan? Fakta dokter. Iya, benar. Jadi begini, misalnya ada sesuatu di kepala kita, di otak kita. Misalnya kita sebut saja tumor ya. Nah, ketika tumor tadi menekan saraf penglihatan, nervus opticus, itu akan terjadi papila edema. Papila edema itu bengkak ceritanya, saraf penglihatannya bengkak. Nah, pembengkakan ini tadi dan penekanan terus-menerus tadi akan menyebabkan kerusakan. Kerusakan ini tadi akan menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi buta. Nah, butanya ini bisa saja nantinya permanen. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda nyeri kepala disertai, gangguan penglihatan, itu harus diwaspadai. Atau mungkin gangguan penglihatannya bisa saja buram, atau misalnya matanya, maaf, jering gitu ya. Miring sebelah tiba-tiba. Itu juga harus diwaspadai. Artinya ada penekanan ke saraf penglihatan, atau saraf matanya. Dok, selain penekanan akibat tumor, apakah misalnya nih, dalam kondisi terbentur, itu bagian kepala bagian mana yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan? Misalnya belakang, atau gimana dok? Ya, yang pasti bagian-bagian yang areanya dekat mata. Atau di daerah belakang sini juga bisa. Nah, ini seringkali, kalau misalnya ada terjadi benturan pada area belakang, ini terjadi matanya itu kayak mata panda, disertai di sini ada perdaraan di area sini dan di area mata ini. Nah, itu harus diwaspadai bahwa ini sangat berbahaya gitu ya, karena bisa saja nanti turun kesadarannya mendadak gitu. Oke, berarti harus diwaspadai dokter ya. Iya. Nah, dokter sakit kepala itu kan kadang-kadang ya sering diabaikan sama orang, karena dianggap yaudahlah ini sakit biasa nih. Tapi katanya kalau sakit kepala lebih dari dua kali dalam seminggu, itu katanya gejala penyakit yang berbahaya. Ini fakta atau mitos dok? Oke, ini mitos. Mitos? Iya. Jadi yang penting itu bukan durasinya. Oke, gitu. Karena nyeri kepala primer, yang tadi saya sebut misalnya migren, kemudian tension type headache, atau nyeri kepala tipe tegang, itu terjadinya bahkan kronis, lebih dari tiga bulan. Tapi dia tidak progresif, artinya tidak ada perburukan dan tidak ada gejala neurologis atau gejala saraf-saraf yang tadi saya sebutkan. Jadi, kalau misalnya meskipun itu dua minggu, tiga minggu, satu bulan atau tiga bulan, tapi tidak ada yang tadi saya sebutkan, ini cenderung aman. Bisa saja ini nyeri kepala yang tipe primer tadi. Yang harus diwaspadai adalah kalau nyeri kepalanya progresif, makin lama makin buruk. Baik intensitasnya, ataupun misalnya nyerinya nih rasanya dari yang tadinya ringan makin lama sedang, tadinya misalnya bisa minum parastamol atau obat-obat tonorung, sekarang sudah tidak mempan. Nah, ini berarti mengalami progresifitas. Atau nyeri kepalanya tadinya seminggu satu kali, sekarang sudah tiga kali, empat kali, lima kali. Bahkan sudah tidak bisa dikontrol lagi dengan obat. Jadi, sakit kepala ini memang merupakan fokus semua orang. Termasuk ada yang bertanya, salah satu pemirsa TV One, netizen yang Bu Diman, namanya Sabta. Jadi, Sabta bertanya, katanya, Sabta mengalami sakit kepala kalau mahnya kambuh. Nah, apakah ini ada kaitannya dan gimana dok hubungannya? Tapi, nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.